mengapa saudara orang benar hidup oleh iman sebab saudaraku hanya dengan iman kita bisa menyenangkan hati Tuhan kita bisa berkenan kepada Tuhan hanya oleh iman hanya dengan iman kita punya akses kepada sumber-sumber berkat yang terletak di sorga yang sudah disediakan Allah buat kita hanya dengan iman kita dapat masuk ke dalam dimensi supernatural hanya dengan iman kita dapat mengatasi yang tidak mungkin saudaraku menjadi mungkin haleluya oh yes hanya dengan iman kita dapat mengalahkan dunia ya katakan amin hanya dengan iman kita dapat menggerakkan hati Tuhan hanya dengan iman saudaraku denger ya bukan doa kita yang menggerakkan hati Tuhan jangan salah paham bukan juga pujian kita yang menggerakkan hati Tuhan eh jangan salah paham bukan puasa kita juga yang menggerakkan hati Tuhan jangan salah paham lalu yang menggerakkan hati Tuhan adalah iman doa tanpa iman itu tidak menggerakkan hati Tuhan puasa tanpa iman tidak menggerakkan hati Tuhan pujian tanpa iman tidak menggerakkan hati Tuhan segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman kalau kita berkata itu dosa sebab itu saudaraku kita perlu berjalan dalam iman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati